Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita kembali ke video Grand Prix 2022 Yang diadakan di kota Belgrad, Serbia kawan Yang sudah memainkan babak knockout Atau babak semifinal hari pertamanya tadi malam Selepas kemarin lusa memasuki hari jeda Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu hasilnya tadi malam Inilah hasil-hasilnya kawan pertandingan tadi malam Dan untuk game yang akan kita ulas terlebih dahulu Ini adalah gamenya Richard Rapport vs MVL Langsung kita ke atas papan Di sini MVL pegang hitam dan Richard Rapport pegang putih Mengawali dengan Pion D4 Dibalas kuda F6 Pion C4 Pion G6 Dan kuda C3 Selanjutnya Pion D5 Apa nama pembukaan ini kawan? Ini adalah Grandville Defense Selain Sicilia Defense kawan Maxim atau MVL ini juga seringkali memainkan Grandville Defense ini Jika putih bermain dengan Pion E4 Maka Sicilia yang akan dimainkan Jika Pion D4 dimainkan oleh putih MVL biasanya akan membalas dengan permainan Grandville Defense ini Saya rasa persiapan MVL dalam permain Grandville Defense sudah sangat siap kawan Dan sini terjadi variasi pertukaran Pion C pukul Pion D5 Di sini kawan ada banyak pilihan bagi putih untuk memilih variasi Apakah bermain dengan variasi Stockholm Atau variasi Brickman dengan gajah F4 ini Atau variasi 3 kuda Seringkali kawan jika bermain online Jika saya bermain dengan Grandville Defense ini Putih biasanya bermain dengan variasi Stockholm seperti ini Kuda biasanya tempatkan di peta E4 Jika terjadi pertukaran kuda Ada juga seperti itu Ataupun gajah mundur ditarik ke peta H4 Tapi di game ini kita temui variasi pertukaran Pion C pukul Pion D4 Dipukul balik oleh kuda Dan selanjutnya adalah Pion E4 Dalam permainan Grandville Defense kawan Kita mencoba menciptakan ketidakseimbangan posisi-posisi pion Untuk sementara di awal-awal pembukaan Biasanya hitam menyerahkan kontrol pusat pada pion-pion putih Ini seperti yang bisa kalian lihat di sini Putih juga sekarang mendapatkan kontrol-kontrol peta pusat Dengan para pionnya ini di peta-peta ini kawan Dan juga nanti biasanya kawan Dalam permainan Grandville Defense Tidak menawarkan permainan yang kompleks Biasanya permainan sederhana Dan nanti seringkali dalam variasi pertukaran seperti ini Nanti hitam akan mendapatkan mayoritas pion di sayap menteri Dengan 2 pion biasanya melawan 1 pion Ataupun nanti putih juga akan mempunyai pion dominan di peta pusat Atau pion-pion bebas di laju pusat Itulah yang sering terjadi Jadi kalian jika bermain dengan Grandville Defense Dan memilih variasi pertukaran seperti ini Harus siap bahwa nanti Dalam permainan endgame Seringkali terjadi pion-pion bebas hitam Di sisi kiripapan atau di sayap menteri Begitu juga dengan putih Akan mempunyai dominasi yang kuat dengan pionnya di peta pusat Perlemaian berlanjut disini kuda hitam pukul kuda C3 dipukul balik oleh pion selanjutnya gajah G7 Ada juga hitam langsung memainkan pion C5nya terlebih dahulu sebelum memainkan gajahnya ke peta G7 ini kawan Tapi disini MVL memilih gajah G7 terlebih dahulu Selanjutnya adalah gajah C4 Pion C5 Tentu saja jika kalian langsung menerima pion ini Kalian akan kena sekagat buan dari gajah hitam ini Disini Richard Rapport melanjutkan dengan pengembangan kuda E2nya Memperkuat dua pionnya ini kawan Di diakonal ini Selanjutnya adalah rokada dari MVL Selanjutnya gajah E3 Tetap memberikan backup atau menguati pion pusatnya Dari ancaman pion hitam ataupun gajah ataupun menteri Dan selanjutnya disini kuda C6 Memberikan pressure lebih bagi pion pusat Dibalas dengan beteng C1 Kedua langkah putih kawan Gajah ke E3 ataupun beteng sekarang ke peta C1 Tidak disukai engine sebetulnya tadi Pada posisi ini engine menyarankan putih langsung melakukan rokada Mengamankan rajanya langsung Tapi beteng dikeser ke C1 merupakan pilihan dari Richard Rapport Selanjutnya adalah pion C pukul pion D5 Disini dipukul balik oleh pion C Menteri A5 skak Ditutup oleh beteng di G3 Untuk mengawasi agar menteri juga tidak menduduki peta A3 ini kawan Pada posisi ini kawan ada satu game yang sudah pernah mencapai posisi ini sebelumnya Terakhir kali tahun 2008 Yaitu antara Brad Addison seorang international master versus David Howell Grandmaster yang seringkali kita lihat menjadi komentator sekarang Dimana David Howell sebagai pegang hitam cukup aneh kawan Langkah berikutnya Waktu itu gamenya adalah game rapid Dia melangkah menteri A3 Melakukan langkah blunder Tapi anehnya lawannya membalas dengan raja F1 Dan dengan variasi ini kawan David Howell menang saat itu Aneh juga game ini tapi game ini benar terjadi kawan ada database nya Ada datanya bukan saya buat-buat langkah seperti ini Tapi disini kawan hitam atau MVL memilih dengan pion E5 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-12 ini Tantangan pion ditolak Pion D didorong maju ke D5 Mengancam kuda Kuda lompat ke D4 Menyisipi peta pusat kawan dalam kepungan para perwira putih ini Langkah ini tidak disukai engine Atau langkah ini juga kurang akurat Pada posisi ini kawan saat ada ancaman dari pion putih Hitam bisa membalas juga dengan ancaman pion B5 terhadap gajahnya Jika gajah ini ditarik mundur ke peta D3 kawan Bisa kalian kejar dengan kuda ke B4 Atau jika gajah ini ditarik mundur ke peta B3 Barulah sekarang kalian bisa memainkan kuda kalian ke peta D4 Tapi MVL memilih langsung menempatkan kudanya Di antara para perwira putih ini kawan Di peta D4 Tujuannya ingin mengeliminasi kuda Nanti dia bisa mendapatkan beteng di peta C3 ini Ancaman ini diantisipasi dengan gajah D2 Memblokade pimpinan dari menteri hitam Juga persiapan discover attack Ataupun di langkah berikutnya kuda siap pukul kuda hitam Di sini MVL membalas dengan gajah D7 Melanjutkan pengembangan Pion F5 juga bisa jadi pertimbangan bagi hitam kawan Langsung untuk menyerang pion putih di peta pusat Tapi MVL lebih memilih melanjutkan pengembangan Untuk mengkoneksikan kedua beteng Persiapan untuk digeser ke lajur-lajur pusat ini nanti kawan Di sini mungkin Dan dijawab dengan langkah kuda pukul kuda Oleh Richard Rapot Langsung mengeliminasi kuda yang cukup mengganggu di peta pusat Dipukul balik oleh pion Beteng kembali turun ke C1 Selanjutnya Menteri A3 Dan di sini Menteri B3 Balas Richard Rapot Menantang pertukaran Diterima Dipukul balik Menggunakan gajah Agar lajur C terbuka Bagi petengnya Menuju baris ke 7 nanti kawan Kalau peteng sudah menempati baris ke 7 ini Kalian sudah paham Sangat merepotkan bagi lawan nanti Di sini tidak diantisipasi oleh MVL Dengan menggeser peteng ke lajur C Menantang pertukaran agar Peteng putih tidak menempati baris ke 7 Ataupun dengan peteng F ini kawan Dia menggeser peteng A Bergerak ke E8 Mengincar pion Langkah ini adalah langkah kekeliruan dari MVL Di sini putih bisa saja langsung menjawab peteng C7 kawan Langkah yang disarankan engine Tapi di sini Richard Rapot Bermain dengan pion F3 Langkah kalem untuk memperkuat bangunan pionnya Juga membuka ruang bagi raja Agar tidak kena pin nantinya Dan dijawab dengan langkah pion F5 Kembali melanjutkan langkah kekeliruan Beteng digeser ke lajur C Merupakan pilihan yang bagus bagi hitam Untuk mempertahankan petak C7 nya nanti Tapi MVL langsung bermain dengan pion F5 Ini memberikan kesempatan beteng putih Bergerak di baris ke 7 Mengancam gajah ataupun pion-pion di sisi kirinya ini Di sini diantisipasi dengan langkah gajah Bergerak ke B5 Menghindari ancaman beteng Juga untuk mengawal diagonal terang ini kawan Agar raja tidak bisa melakukan rokade pendek Tapi dalam permainan tanpa menteri seperti ini kawan Apalagi raja juga Sekarang mempunyai petak bergerak ke petak F2 nanti Tanpa melakukan rokade pendek pun Betengnya nanti juga siap keluar Tak ada masalah bagi putih Di sini pion A4 dilanjutkan Richard Rapot Untuk mengusir gajah Agar meninggalkan diagonal ini Nanti pion ini akan cukup aman Untuk didorong maju ke depan Gajah bergerak ke D3 Pion D6 open scarf Raja ke H8 Pion didorong maju lagi Mengancam beteng Di sini beteng jika bergerak ke petak gelap Ke petak D8 Kemungkinan akan diserang oleh gajah gelap kawan Maksud saya gajah ini nanti di sini Dan nanti gajah ini akan mendapatkan kontrol yang kuat Di petak-petak ini nanti MVL memilih petak B8 Bagi betengnya Memperkuat posisi pion Dan dibalas dengan langkah gajah B4 Menyerang beteng Beteng tidak diperdulikan lagi Kalaupun bergerak ke petak ini Masih bisa diserang lagi oleh gajah Jadi pada posisi seperti ini MVL memilih menyerang beteng putih juga Dengan gajahnya di E5 Akhirnya Richard Rapot memutuskan Untuk pukul beteng hitam ini saja Hitam juga pukul beteng putih di C7 Dan gajah bergerak ke E7 Menghindari ancaman beteng juga Persiapan ancaman skagmat di petak F6 ini Oleh karena itu Raja bergerak naik ke G7 Selanjutnya adalah pion E5 Mencoba membuat langkah pengorbanan Taktik defleksi Jika diterima oleh gajah hitam ini kawan Pion ini bisa promosi Oleh karena itu Pion tidak berani diambil Di sini MVL memilih pion B5 Mencoba menantang pertukaran pion Tantangan ditolak Richard Rapot memilih melakukan skag terlebih dahulu Untuk mengusir Raja Peta-peta ini atau diagonal ini Sudah dikuasai oleh putih kawan Hanya dua peta yang bagus bagi Raja Apakah peta F8 atau H6 MVL memilih peta F8 Dan dilanjut dengan pion E6 Berkoneksi dengan saudaranya Membentuk koneksi yang bagus Dan di langkah berikutnya Pion ini siap didorong Untuk salah satu pion akan promosi nanti Dan di sini gajah D8 Menantang pertukaran Untuk mengeliminasi kekuatan gajah gelap putih Di peta E7 Di sini Richard Rapot memutuskan Tidak bertukar gajah kawan Melangkahkan gajah ke E5 Mengancam peteng Peteng naik ke B6 Gajah ambil pion kembali Mengancam peteng Peteng bergeser ke lajur C Ke peta C6 Di sini pion pukul pion Dipukul balik oleh gajah Selanjutnya adalah Raja bergerak ke F2 Memberikan jalan bagi petengnya Untuk segera keluar Mungkin ke peta E1 Ataupun ke peta D1 nanti Untuk mendukung pion-pionnya Dibalas dengan langkah Raja bergerak ke E7 Memblokade Laju pion-pion putih ini kawan Dan di sini Gajah bergerak Ke E3 Persiapan menuju ke peta G5 Untuk melakukan skak Dan mendapatkan gajah di belakang Terlebih dahulu Gajah ini menghindar Menantang pertukaran Ditolak Peteng bergeser ke D1 Lanjut Richard rapot Memberikan dukungan Bagi pion Di lajur D Untuk promosi Dan jika gajah ini Sudah tewas kawan Pion ini nanti Bisa promosi Tapi MVL di sini Melakukan pertukaran gajah Meninggalkan petanya ini kawan Dan simpel Diterima oleh Raja MVL melanjutkan Peteng C3 skak Raja bergerak ke F4 Dan selepas Raja Bergerak ke peta F4 Ini kawan MVL menyerah Di posisi seperti ini Ancamannya jelas Pion ini bisa promosi Andai saja Permainan dilanjutkan Dengan Raja Bergerak ke peta ini Membendung laju Pion Maka Pion ini Siap didorong Untuk melakukan skak Raja ambil Pion pun Bisa promosi Dan seterusnya Saya rasa Di posisi ini Saya tidak perlu Melanjutkan variasi yang lain Kalian bisa otak atik sendiri kawan Apakah kalian pada posisi ini Harus mengorbankan Gajah Pukul Pion Ataupun Pukul Gajah Terserah kalian Itulah kawan Game antara Richard Rapport Versus MVL Pada semifinal Hari pertamanya Masih ada kesempatan Bagi MVL Untuk memaksa Ketai Breaks Jika MVL Mampu menang Nanti malam Di match day keduanya Dan sedangkan Di game yang lain kawan Antara Anis Giri Versus Dimitri Andrikin Sebetulnya Anis Giri Sempat unggul Posisinya kawan Tapi dia tidak menemukan langkah terbaik Insya Allah Nanti sore kita akan coba Otak atik permainannya Anis Giri Versus Andrikin Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih kawan Sekali lagi Utamakan ibadah Ataupun kewajiban-kewajiban lainnya Daripada kalian buang-buang waktu Main catur terus menerus Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih